Salam presisi, kita sekarang membahas tentang implementasi presisi pada pelayanan publik atau pelayanan publik yang prediktif, responsibilitas, transparan, dan juga berkeadilan. Pada konteks hal ini tentu kepolisian melakukan pelayanan kepada publik baik, pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan adalah juga bisa melakukan pola atau sistem prediktif policing atau bisa melakukan tindakan-tindakan untuk prediksi, antisipasi, dan solusinya. Selain itu juga proaktif dan problem solving. Jadi ada atau tidak ada masalah, tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan bila terjadi permasalahan, dapat menangani dengan cepat, dengan tepat, akurat, transparan, akutabel, informatif, dan semuanya ini masyarakat bisa mudah mengaksesnya. Selain itu adalah juga untuk berkeadilan. Jadi semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi kepolisian memberikan peluang dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada publik untuk bisa berpartisipasi atau mendapatkan pelahiran kepolisian yang prima. Tentu dibangun dengan sistem, dengan model elektronik atau secara online, sehingga apa yang ingin disampaikan, baik keamanan, rasa aman, juga keselamatan, kelancaran, ketertiban, berkaitan dengan masalah hukum, administrasi, informasi, dan kemanusiaan, semua dengan mudah untuk mendapatkan informasinya dan mudah untuk mengaksesnya. Sehingga pada konteks presisi, maka polisi di dalam memberikan pelayanan-pelayanan tadi adalah mampu menjadi ikon. Menjadi ikon kecepatan, ikon kedekatan, dan ikon persahabatan. Polisi bekerja dengan tulus, berreaksi dengan cepat. Sehingga keberadaannya atau keberadaan polisi bisa menjadi ikon, bisa menjadi simbol, bisa mengurangi rasa ketakutan warga masyarakat dengan adanya gangguan-gangguan keteraturan sosial atau gangguan kantipas, atau hal-hal yang kontraproduktif. Selain itu, polisi juga membangun soft power. Dan polisi di dalam memberikan pelayanan ini juga bekerjasama atau bermitra dengan para pemangku kepentingan lainnya. Sehingga pelayanan-pelayanan prima, sistem kontrol, sistem untuk informasi, komunikasi, komando pengendalian, dan solusi ini bisa cepat teratasi. Dan semua tadi adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Dengan terwujudnya sistem-sistem ini, maka bisa dikatakan polisi melalui presisi adalah membangun untuk reformasi birokrasi, inisiatif anti-korupsi, dan selalu ada terobosan kreatif. Sehingga pelayanan prima bisa diberikan dengan cepat, tepat, akurat, teramparan akutabel, informatif, dan mudah diakses.